Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya official KTSR industri nah ini adalah Amau Dino test Honda Scoopy ya 125cc ini saya akan review atau apa ya bagian CPT Dino test apakah lebih baik atau tidak untuk pengertian part-partnya baik itu roller versi CPT per sentry ataupun pan bel nah untuk lengkapnya kita coba di atas Dino test ini saya mengganti per sentry dengan 1500 ya temen-temen per sentry atau per ganda yang sudah kita Dino test ternyata untuk per sentry 2000 itu torsinya sebenarnya agak sedikit kurang ya ini untuk torsi dan HP lebih bagus menggunakan 1500RWM nah ini torsinya 16,29 dengan HP 15,01 ini tadi terima kasih telah menonton! nah temen-temen ini menggunakan pan bel yang tadi dengan ini untuk roller 7 gram ya torsinya adalah 16 dan yang powernya adalah 15 HP HP dengan pan bel tracing ya tersebut nah sekarang kita lihat hasil akhirnya nah ini torsinya adalah 15,35 dengan RPM 4800 torsinya 16,65 ini dengan roller 7 gram nah jadi dengan mengganti di pan bel itu ada naik 1,7 HP nah itu karena apa karena si pan bel ini jika sudah aus derajatnya dan juga ketebalannya itu sangat mempengaruhi kinerja dari mesin ke roda nah ini adalah hasilnya yang tadi kita adalah 15 15,01 nah ini yang pakai yang standar yang sudah aus ini malah turun dari 15 ke 13 kemudian naik 14,24 HP nah jadi ini malah turun tuh karena keausan pan bel nah jadi intinya untuk bagian CPT ini buat temen-temen yang mau harian ataupun buat trash yang terpenting setiap part yang diganti itu wajib dicoba by data ya bagusnya nah dino test nah ini apa pengaruhnya sih untuk roller yang lebih ringan atau lebih berat kalau ringan itu torsi naik tapi top speednya berkurang berikut juga sebaliknya kemudian dari versi per sentry itu semakin berat itu atasnya poat auto speednya itu berkurang tapi untuk torsi bawah itu naik nah untuk maksimal speed sama torsi yang lebih baik itu saya di 1500 RPM untuk versi per sentry nya dan versi piti juga di 1500 RPM nah yang lebih signifikan sih di bagian pan belt ya oke teman-teman semoga bermanfaat untuk saran atau kritiknya ditunggu di kolom komentar atau untuk apapun itu saran tentang apa yang kebetulan saya ada kegiatan saya pasti upload untuk teman-teman semoga bermanfaat salam satu aspal terima kasih selamat menikmati